Halo, Puan. Selamat pagi. Saya harap Anda mempunyai hari yang baik di setiap hari setiap hari. Nama saya, Yemi Maserahir. Saya dari A2 Inggris, dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang kreatif presentasi grafis, dan itu adalah bagian dari kreatif imej. Desain grafis adalah kombinasi word, number, pictures, photos, dan ilustrasi yang disebutkan kreatif oleh seseorang untuk memproduksi produk yang berguna dalam kreatif imej. Jadi, desain grafis adalah kombinasi antara kreatif, number, pictures, photos, dan ilustrasi. Dan maksudnya, desain grafis adalah art yang berkaitan dengan menjelaskan problem komunikasi melalui kombinasi elemen grafis, seperti bentuk, line, warna, dan sebagainya. Jadi, ini adalah kombinasi antara satu kreatif, satu warna, satu nombor, satu gambar, satu foto, dan kreatif imej. Dan, apa yang berkaitan dengan kreatif imej dan desain grafis? Yang berkaitan menggunakan software seperti PowerPoint dan Keynote. Keynote adalah nombor. Saya mau menjelaskan tentang kombinasi atau berkaitan antara setelah kami melakukan presentasi dan desain grafis. Ini adalah menggunakan software atau menggunakan software di komputer, laptop, atau ponsel. menggunakan powerpoint dan keynotes. Keynotes adalah dalam seri Apple. Dan sebelum kita membuat powerpoint, kita harus membuat presentasi, kita harus memperhatikan cara yang saya ingin memberikan kepada Anda. Pertama, selesai menikmati font-type, ukuran, dan warna. Ketika kita memilih font-type, ukuran, dan warna, kita harus memperhatikan perhatian. Karena itu tergantung untuk presentasi kita. Dan kedua, menggunakan warna yang terlihat di belakang. Kita banyak menggunakan warna di belakang. Ini adalah warna yang terlihat. Karena jika warna 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 warna, dan kita membuat warna warna warna, itu tidak berbeda. Seperti dalam gambar ini, itu berbeda. Sisi, warna, font, dan ukuran, dan background, itu adalah gambar yang bagus. Dan kemudian, menggunakan komunikasi yang terlihat. Dan ketika kita membuat beberapa not, kita membuat komunikasi yang terlihat. beberapa pembicara atau pembicaraan dalam presentasi kita. Dan cara terakhir adalah, minimiskan penggunaan suara. Minimiskan penggunaan suara. Suara adalah, ketika kita membuat beberapa video, suara, dan nolong, bahagia ini, kita harus menjati kemari. Ketika ada di dalam genital atau di dalam genital, dan kemudian, saya ingin menyampaikan penjagaan masalah oleh topik saya. Hari ini, kita membuat semuanya lebih mudah untuk menjelaskan tentang topik kita. dengan grafik desain dalam presentasi kita dan ketika kita membuat beberapa powerpoint melalui presentasi dari kelas kita kita berbicara dan kita mendapatkan cara yang mudah untuk membuat powerpoint ini karena kita memiliki langkah-langkah dan terima kasih ma'am untuk menonton video saya dan saya harap anda mempunyai hari yang baik